Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman Ada 7 yang bisa menyebabkan komisi teman-teman itu dianggap tidak valid oleh Sofi ya Walaupun itu sudah masuk pesanan ataupun orderan Nah untuk 7 itu apa saja Mari kita langsung saja ke bagian halaman Sofi Affiliate ya Kita lihat dulu di bagian Sofi Affiliate seperti ini Nah untuk yang pertama yaitu pembeli tidak melakukan pembelian di Starseller Ataupun di Starplus ataupun di Sofi Mall Nah jika kita membagikan link produk tidak ada logo seperti Starplus seperti ini Ataupun Starseller ataupun Sofi Mall Itu tidak akan dikasihkan untuk komisinya teman-teman ya Walaupun itu kita menggunakan link yang ada Starseller nya Nah maksudnya bagaimana? Nah contoh seperti ini Nah ketika kita membagikan untuk produk ini yaitu produk bumbu ini Ini kan Starseller ya Kita bagikan kemudian si pembeli itu tidak membelinya lewat link yang kita promosikan Namun justru dia ataupun konsumen itu justru membeli dari toko lain Yaitu yang direkomendasikan yang di bawahnya toko yang kita promosikan Nah contoh di bawahnya kan masih banyak ya Untuk produk-produk yang direkomendasikan yang sesuai dengan kategori ya Nah namun contoh yang ini Ini kan tidak ada Starseller Ataupun Starplus ataupun Sofi Mall ya Nah walaupun kita membagikan untuk linknya ini adalah Starseller Namun ketika belanjanya itu ke bawah kesini Masih menggunakan yang link kita sendiri yang kita bagikan Nah namun belinya itu disini ya Jadi yang bukan toko yang ada logo Starseller nya ataupun Sofi Mall ya Maka itu tidak valid dan tidak dianggap sebagai untuk komisi affiliate ya Jadi nanti untuk komisi Sofi affiliate nya itu tidak diberikan Ataupun dianggap tidak valid ya Itu untuk yang pertama Kemudian yang selanjutnya adalah jika teman-teman disitu menggunakan linknya itu sudah expired ya Ataupun kadaluarsa Nah ketika teman-teman membagikan link produk ya Itu di sosial media misalnya Kemudian itu sudah lama sekali di sosial media Dan kemudian teman-teman itu ada yang membelinya Lewat link produk yang teman-teman bagikan Maka karena sudah lama itu juga tidak valid ya Karena sudah dianggap linknya sudah expired ataupun kadaluarsa ya Nah kemudian yang selanjutnya Itu adalah teman-teman menggunakan akun sendiri ya Nah jika teman-teman order dengan menggunakan akun sendiri Maka juga dianggap tidak valid Walaupun untuk orderannya itu akan masuk ke bagian Vforma teman-teman ya Nanti kelihatan disitu ada orderan ya Untuk harganya juga kelihatan Namun untuk hasil akhirnya komisi tidak diberikan Karena kita sendiri yang menggunakan akun itu untuk belanja ya Dan kemudian yang selanjutnya Yaitu link produk error Nah ini biasanya terjadi dari sistemnya ya Jadi ada juga link yang error dari sistem sofinya ya Itu biasanya terjadi ketika ada perbaikan ya Perbaikan sistem atau maintenance system Sehingga link itu menjadi error Itu juga nanti dianggap tidak valid Ya tidak masuk ke bagian komisi affiliate Nah yang selanjutnya Jika teman-teman itu disitu menggunakan link tautan produk Dan ketika ada yang belanja Nah setelah selesai Itu produknya dikembalikan atau retur Ya Nah itu makanya disitu kan ada free order yang namanya validasi ya Itu sangat lama untuk validasinya Karena apa Itu menunggu proses sampai selesai untuk transaksinya itu benar-benar selesai ya Jadi menunggu mungkin sekitar satu pekan Sehingga produk itu benar-benar tidak dikembalikan oleh pembeli atau konsumen Mungkin merasa barangnya itu tidak sesuai dengan yang dibeli Otomatis ditretur atau dikembalikan ya Atau mungkin rusak Ya produknya yang tiba ke rumah ternyata yang beli itu rusak atau pecah Nah otomatis pembeli akan mengembalikan produk yang dibeli Nah sehingga gagal untuk mendapatkan komisi Dianggap tidak valid Ya Nah itu Kemudian yang terakhir yaitu Ketika teman-teman disitu Untuk link produk itu Ada yang semacam Tidak membayar dengan tepat waktu Ya Ketika kita membagikan link tautan di sosial media Dan ada yang membeli produk tersebut Nah Namun disitu Si pembeli tidak melakukan pembayaran Dengan sesuai waktu yang sudah ditentukan Ya Karena sudah ada waktu yang ditentukan Untuk segera melakukan pembayaran Untuk pembelian produk tersebut Ya Ketika konsumen itu check out Dan tidak melakukan pembayaran Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Sehingga melewati batas waktu yang ditentukan Itu juga tidak valid Ya Dianggap tidak valid oleh Sofi Sehingga Itu akan mengakibatkan Komisi tidak diberikan Ya Nah itulah teman-teman ya Ada 7 penyebab Tidak valid untuk komisi Sofi affiliate Dan saya ulangi kembali Untuk yang pertama Yaitu Pembelian produk Yaitu Bukan dari Starseller Starplus Ataupun Sofimo Ya Walaupun kita membagikan Dari Starseller Namun belanjanya malah Ke lain toko yang tidak Berlogo Starseller Tidak dapat Kemudian yang kedua Pembelian dari keranjang Yang keluar Atau kembali Atau back Nah Itu tadi adalah Ketika Pembeli itu Sudah Mendapatkan produk Yang diinginkan Dan kemudian Memasukkan ke keranjang Supaya nanti Tidak hilang Nah Kemudian Si pembeli Itu justru malah keluar Dari aplikasi Sofi nya Ya Dari link yang kita bagikan Itu keluar Nah Berharap nanti Mungkin Siang hari Mau belanja lagi Dengan Produk yang sudah Disimpan di keranjang Sudah dimasukkan ke keranjang Nah Itu tidak dapat Karena Si pembeli sudah keluar Dari link yang kita Bagikan Dan nanti masuk lagi Lewat Keranjang tadi Otomatis itu tidak valid Ya Kemudian yang ketiga Yaitu Link sudah expired Ataupun Kada luar sah Terlalu lama Mungkin ya Kemudian yang ketiga Eh Kemudian yang keempat Yaitu link Produk error Kemudian yang selanjutnya Yang nomor empat Pesanan dibatalkan Ataupun dikembalikan Atau retur Kemudian yang keenam Pembelian produk Menggunakan Akun sendiri Kemudian yang terakhir Pembeli tidak melakukan Pembayaran tepat waktu Yang sesuai dengan Waktu yang sudah Ditetukan Ya Itulah 7 penyebab Untuk Komisi Tidak diberikan Atau tidak dibayarkan Dianggap Tidak valid Oleh sistem Shopee Nah Silahkan teman-teman Untuk Untuk melakukan Sharelinya Hati-hati Agar tidak sia-sia Untuk bekerjanya Sehingga Untuk komisi Bisa lancar Dibayarkan Dengan sesuai Produk Yang Dioder oleh Para pembeli Terima kasih Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Burger Terima kasih Terima kasih telah menonton